Anda kembali di Buletin Anyu sepagi, pemirsa lagi-lagi pemerintah dikritik masyarakat melalui goresan seni jalanan alias mural. Di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Presiden Jokowi kembali menjadi sasaran objek mural yang berisi sindiran, sedangkan di Kerawang, Jawa Barat berisi jeritan suara masyarakat. Mural berisi sindiran terhadap Presiden Jokowi tergambar jelas di ruas kebagusan raya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di tembok sepanjang lebih kurang 5 meter, mural menggambarkan wajah Presiden Jokowi. Selain itu, ada juga tulisan sindiran politik seperti, Okila, tiga periode. Mikirin rakyat sampai kurus. Dan aku nyerah, Pak Deng. Ini mural, ini sejak kapan ya, Bang ya? Dari hari Senin sih. Pertama? Senin malam. Oh, betul. Bang, ini tahu tak, Bang, siapa yang membuat mural ini, Bang? Kalau di sini, kurang tahu ya, tapi kalau orang sini juga sih. Sejumlah mural yang berisi kritikan terhadap pemerintah, belakangan muncul di sejumlah wilayah di Indonesia. Satu di antara tempat yang kini banyak mural bernada kritikan itu ada di pusat pertokohan, tepatnya di Jalan Tuparev, Karawang. Warga sekitar mengaku tidak mempermasalahkan dengan coretan-coretan bernada kritikan tersebut. Malah tembok pun penuh dengan seni dan kritikannya dinilai menggelitik dengan kalimat-kalimatnya. Dari Jakarta Selatan dan Karawang, Jawa Barat dan Helmi Sengjabati, Muhammad Fahrudin, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.